Hai guys, balik lagi di youtube channel kita Nara sama gue Vina di segmen Perspektif Mereka. Pekerja kreatif merupakan sebutan bagi orang-orang yang bekerja di dalam industri kreatif dan melibatkan kreativitas dalam setiap pekerjaannya seperti youtuber, agensi, content creator, dan lain sebagainya. Di Perspektif Mereka Season 2 kali ini, kita akan khusus membahas soal pekerja kreatif dan kehidupan mereka di balik layar pekerjaannya. Nah, kali ini ada yang beda nih, kita bakal dengerin perspektif dari host kita, EQ. Oke, jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang mental health pekerja industri kreatif nih. Kan biasanya kita sering denger tuh, dan mental health juga akhir-akhir ini lagi sering banget dibicarain, lagi happening banget lah pokoknya soal mental health. Terutama di dunia industri kreatif. Kalau EQ sendiri, kesibukan akhir ini apa sih? Kesibukan sekarang sih kayaknya magang ya, disini. Kalau kalian sering lihat gue, ya gue lagi magang disini. Kalau job desknya sendiri apa tuh? Yang mainly job desk itu biasanya content creating, ya bersama teman-teman saya. Bikin content buat Youtube, buat TikTok, Instagram, kayak gitu. Oke, kalau EQ sendiri udah berapa lama nih berkecimpung di industri kreatif? Sejujurnya baru bentar banget gak sih, ini kayak baru 4 bulanan gitu, gue karena magang. Nah, makanya gue ngerasa kayak kalau untuk ngomongin industri kreatif, mental health itu gue kayak, Wah, gue tuh baru bentar nih kok gue dikasih kesempatan kayak gini gitu. Jadi kayaknya hari ini juga gue bakal bahas lebih dari sisi sekologis. Wih, pas banget ya. Oke. Sebagai pekerja kreatif secara umum, struggle apa sih yang sering dirasain? Kayak mungkin suka bikin sakit hati atau pernah mental gitu? Banyak, banyak banget. Mungkin kalau teman-teman ngerasain juga ya, disclaimer gak sih? Ini tuh kita bukan berarti gak pentingin pekerjaan yang lain, mental health-nya gak perlu diperliatin. Cuman kita emang lagi lihat soal kreatif industri aja gitu ya. Bener banget. Banyak sih kalau yang bikin kena mental gitu, kayak revisian bisa bikin kena mental. Terus nyinyirah netizen gitu ya, bisa bikin kena mental. Have comment, dislike gitu kalau misalkan di Youtube. Makanya kenapa Youtube mungkin ngelangin angka dislike, salah satunya juga memperhatikan. Kesehatan mental itu sendiri ya? Kreator kali ya, gak tau saya gitu. Oke. Kalau definisi mental health pekerja kreatif sendiri, menurut kamu apa tuh? Kalau menurut gue, ketika lu tetap bisa produktif di industri ini, lu tetap bisa produce something. Terus lu enjoy gitu ya, gak draining, gak ngeluh, gak setiap hari capek, setiap mau kerja gitu. Terus lu punya waktu tidur dan istirahat, balance gitu ya. Itu menurut gue ketika lu mentally health. Oke. Kalau keadaan mental yang gak health itu yang gimana? Kayaknya kebalikannya. Kebalikannya ya gitu ya. Iya. Kayak kalau lu capek, mau kerja capek, terus lebih banyak lu daripada enjoy-nya. Kayaknya ada yang salah gitu sama lu. Somehow kayak ciri-ciri depresi atau ciri-ciri anxiety disorder kayak gitu. Kalian bisa searching di Google, kan itu berarti menunjukkan kalau itu bukan sesuatu keadaan mental yang sehat kan gitu. Jadi kalau lu ngalamin itu, ya berarti udah lu gak sehat mental gitu. Oke. Kalau misalnya, jadi kondisi fisik pekerja kreatif itu berkaitan ya sama kondisi mental health mereka? Berkaitan banget sebenarnya ya. Karena sama aja sih kalau misalkan kita sakit gitu ya, kita pusing, kita demam gitu kan kita ke dokter gitu. Karena kita ngerasa sesuatu yang gak enak di badan kita. Cuma bedanya kalau mental, itu kan sesuatu yang gak kelihatan. Nah, tapi sama kalau misalkan lu sakit secara mental, itu juga akan bikin lu gak produktif gitu. Sama kayak kalau lu demam, kalau lu flu gitu. Nah, adanya di istilah psikologi itu namanya psikosomatis. Jadi kalau misalkan lu stress, itu badan lu bisa jadi tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba pusing. Berarti ngaruh juga ke fisik kita ya. Ngaruh banget sebenarnya gitu kalau, apa ya pikiran lu gak yang itu. Kalau sejauh ini, Iku sendiri pernah ngerasain hal itu gak sih? Lagi kerja mungkin, kayak tiba-tiba ngerasain dikasih yang tadi Iku sebutin. Kayaknya pernah, tapi gak ingat atau gak pernah, gue juga gak tau gitu ya. Tapi mungkin pernah. Mungkin pernah. 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 Jadi pernah ya. Terus, waktu ngerasain hal itu, tindakan lu ngapain sih? Sebenarnya coping tiap orang kan beda-beda ya. Kalau lagi ngalamin stress kayak gitu. Kalau gue sendiri, mungkin istirahat atau yaudah take a break gitu loh. Kayak, gue tuh lebih seneng me time kan orangnya. Jadi yaudah gue sendiri scroll kayak gitu-gitu. Oke. Selama kerja di industri kreatif, struggle yang paling berat yang lu pernah alamin apa sih? Boleh dicitain juga? Mungkin salah satunya itu pas gue baru masuk ke industri kreatif, baru magang disini. Mungkin karena gue belum bisa adaptasi, terus gue kaget gitu kan. Maksudnya industri kreatif ngapain sih? Isinya apa sih kan yang kita tau sekilas gitu cuma bikin konten, cuma main TikTok gitu kan. Yang kita lihat yang seneng-senengnya. Tapi ternyata dibalik itu semua tuh banyak gitu loh yang harus dipelajari, banyak hal baru yang bikin gue kaget gitu. Jadi struggle pertama tuh pas gue adaptasi, gue sampe nangis-nangis gitu kan. Karena gue gak bisa adaptasi gitu, gue gak tau gue harus gimana. Terus cara IQ ngelewatin hal itu gimana? Kalau gue yaudah gue biarin diri gue nangis, karena kadang penting buat kita keluarin emosi kita gitu loh. Jangan di random. Kalau ada emosi tuh keluarin aja ya guys, gak perlu ditahan-tahan. Karena lebih sehat kayak gitu gak sih? Oke. Sepenting apa sih buat pekerja kreatif, aware, sama mental health mereka? Penting banget. Soalnya gue tuh sempet nyari gitu ya, dan gue nemu kalau ada research gitu yang bilang kalau ternyata pekerja kreatif itu tiga kali lebih rentan kena problem mental health. Yang berarti kan itu kayak rawan banget gitu ya salah satu kenapanya. Karena kita tuh lebih banyak, mungkin lebih banyak ketemu orang, lebih banyak pake empati kita, lebih banyak pake feeling kita, lebih banyak pake pikiran. Kayak ide imajinasi gitu kan munculnya dari kepala kita sendiri gitu. Beda sama mereka yang mungkin, angkep lah akuntan. 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 Kalau akuntan kan mereka dikasih bahan untuk mereka kerja gitu ya. Sedangkan kalau kreatifitas itu kan munculnya dari diri kita sendiri. Dan kalau misalkan pekerja kreatif gak aware sama mental health mereka, mereka mau produce apa sih gitu. Kan yang dijual adalah kreatifitasnya. Yang dipakai, yang dibutuhin adalah kreatifitasnya. Salah satu yang diperluin kalau kita mau kreatif adalah mental yang sehat gitu. Oke, kayak kita sendiri sering liat gak sih? Kayak ada beberapa orang yang mereka tuh mental healthnya lagi di state ya gak baik-baik aja. Tapi mereka tetap bisa ngasihin suatu karya yang bagus. Kalau menurut you itu gimana tuh? Bisa. Berarti kita tetap bisa dong ngasihin karya waktu mental health kita lagi gak baik-baik aja? Bisa, bisa banget. Karena kalau kalian cari tahu juga mungkin ada beberapa pelukis, artis kayak gitu. Siapa namanya? Dia kan melukis itu dia menghasilkan karya dalam keadaan mental yang dia gak baik. Yang sebenarnya pekerja kreatif tuh bisa lo ngehasilin karya dalam keadaan depresi kayak gitu bisa. Tapi mau selama apa kalian menghasilkan? Mau sejauh apa sih sampai kalian terus depresi dan terus menghasilkan karya tuh sebanyak apa karya yang bisa dihasilkan? Waktu. Oke. Kalau dampak kita gak merhatiin mental health, apa aja sih? Balik lagi ya kayak tadi jadi kurang kreatif. Karena ada yang bilang kalau misalkan, kalau kita dalam mood yang baik, mood yang positif gitu ya, lagi happy, kita tuh jadi lebih kreatif. Dan ini gini ya, jadi sih mental health sama kreatifitas itu saling berhubungan. Jadi kalau misalkan lo kreatif, lo bisa menaikkan si mental health lo. Sebaliknya juga gitu, kalau lo sehat secara mental, lo bisa jadi lebih kreatif. Nah kan ini suatu cycle, siklus gitu kan, ada rantainya. Jadi kalau misalkan lo gak sehat secara mental, berarti lo kurang kreatif. Kalau lo kurang kreatif, lo gak akan sehat secara mental. Makanya kenapa ada terapi art? Yes, betul. Kenapa? Salah satunya karena si kreatifitas ini juga bisa menyembuhkan penyakit mental. Tapi balik lagi lo mau beresin yang mana? Lo mau naikin kreatifitas lo atau mau beresin si mental health-nya? Bener, bener banget. Menurut EQ, sebenarnya apa sih yang diputuhin pekerja kreatif supaya mental mereka tuh tetap sehat? Salah satunya work-life balance. Karena kalau lo balance, lo berarti lebih bisa enjoy sama pekerjaan lo gitu. Misalkan gue pulang, gue bisa istirahat. Besoknya gue punya energi yang cukup buat gue kerja lagi gitu. Buat produce something kreatif lagi. Istirahat yang cukup kayak gitu juga penting loh buat mental kita. Istirahat, makan, terus mungkin share sama temen-temen kita kayak gitu. Jadi punya waktu untuk sosialisasi, sosialisasi. Buat bersosialisasi itu juga penting gitu. Berarti ngejaga kondisi-kondisi kita juga penting ya kayak fisik terus sosial gitu. Iya. Oke. Kalau lo sendiri cara ngeprevennya gimana tuh? Kalau gue secara pribadi ya, mungkin bisa ambil waktu me-time. Tergantung sih kalian recharge-nya me-time atau ketemu orang gitu. Kalau gue kan me-time. Terus kalian juga bisa misalkan weekend. Lakuinlah apa yang kalian suka gitu. Seenggaknya itu bikin kalian lebih refresh. Refreshing gitu kan. Biar gak stress-stress banget. Terus, apalagi ya? Apalagi itu? Sharing. Sharing. Sharing sama orang-orang yang kalian percaya. Bener-bener banget. Kalau ada pekerja kreatif yang mentalnya gak sehat, menurut EQ siapa sih yang bertanggung jawab atas hal itu? Sebenarnya paling besar tanggung jawabnya ya pasti dari kita sendiri gitu kan. Karena kita yang tahu limit kita tuh dimana. Kita bisa stock dimana, kita bisa lanjut dimana gitu kan. Tapi balik lagi kan kadang kita punya deadline ya untuk bekerja gitu. Kita punya tanggung jawab yang emang harus diselesain. Kalau misalkan capek, menurut gue ya it's okay untuk kayak yaudah ambilnya berapa waktu untuk istirahat. Karena kalau capek lu gak akan bisa kerja gitu. Itu yang gue alamin gitu kan. Dari pengalaman ya? Iya dari pengalaman gue gitu. Kalau tempat kerja sendiri perlu nge-provide sesuatu gak sih? Kalau misalnya pekerjanya ada yang mungkin mental health-nya lagi gak baik-baik aja. Perlu gak perlu tapi perlu gitu. Salah satunya mungkin sediain apa ya. Dikira-kira kali ya kalau kasih pekerjaan gitu. Ini gue gak curhat ya. Mungkin bisa dikasih kira-kira gitu buat sehari itu. Lu sanggupnya kira-kira ini anak orang. Sanggupnya kerjanya lepas. Karena beda-beda juga ya tiap pekerja. Tiap pekerjaan juga pasti beda. Jangan sampai si karyawan lu itu merasa terlalu terbebani dan akhirnya dia kerjanya gak maksimal gitu. Karena terlalu capek kan pasti bikin kita gak maksimal dalam bekerja gitu. Dan pasti perusahaan juga gak mau dong kalau karyawannya setengah-setengah kerjanya gitu. Jadi pekerja tuh jatuhnya mau nge-finish deadline aja ya. Daripada nge-maksimalin pekerjaannya. Itu salah satu dampak juga sih. Kalau menurut Iq, kebanyakan tempat kerja udah aware gak sih soal hal ini? Sebenarnya kayaknya kurangnya kalau sepenglihatan gue gitu. Kayaknya belum karena banyak gak sih konten di TikTok yang bilang kalau banyak perusahaan yang apa sih karyawannya tuh ngeluh. Mereka agak sehat secara mental dikasihnya apa? Webinar. Dikasihnya webinar ya. Menurut kalian ngejawab gak gitu maksudnya? Bukannya sehat malah jadi pusing. Jadi bikin pusing. Kalian kalau dikasih webinar nonton sampai akhir? Gue tanya nih. Lo kalau dikasih webinar bakal nyimak sampai akhir gak gitu kan? Belum tentu gitu. Mungkin akan kasih insight mungkin webinar itu. Mungkin akan ngebuka jalan pikiran iya. Tapi gak cukup sampai di situ. Karena untuk menangani masalah mental itu gak cuma sekedar diomongin. Kita ngomong pasti gampang. Ini gue ngomong kayak gini pasti gampang gitu ya. In real life pasti gak segampang itu gitu. Terus mungkin perusahaan tuh bisa atau tempat kerja gitu ya. Industri kreatif manapun bisa kasih apresiasi. Sekecil apresiasi. Karena apresiasi sekecil itu tuh impactful ya. Banget. Kayak lo hebat hari ini thank you ya. Lo udah selesaiin ini gitu. Thank you kerjaan lo bagus gitu. Lo pasti semangat dong besoknya gitu. Bener-bener banget. Itu gak sih kayak. Itu naikin self-esteem lo. Kepercayaan diri lo kayak. Oh gue tuh bisa di bidang ini. Oh gue tuh oke kok gitu. Oke bener. Kan kita perlu aware nih sama mental health kita. Salah satu caranya tuh dengan kita berhenti atau mungkin yang lain. Gimana sih cara kita tahu when to stop? Oke. Ini ya. Ini tuh pertanyaan yang gak bisa di jawab. Dijeneralisasi. Jawaban gue bukan berarti pasti masuk di lo atau di teman-teman di rumah. Tapi kalau gue. Kapan taunya kita harus berhenti atau kita harus pindah pekerjaan. Itu kalau misalkan draining. Pasti lo ngerasa capek kalau misalkan gak sesuai sama apa yang lo mau gitu ya. Gak sesuai bertentangan sama mental health lo. Terus lo berkembang atau enggak sih di industri ini gitu. Lo belajar sesuatu gak sih? Kalau misalkan enggak ya lo ngapain disini gitu. Mending cari explore hal baru gitu kan. Yang emang lebih seneng. Mental health lo aman. Dan lo berkembang. Terus. Terus kalau misalkan lo udah coba buat take a break. Lo udah coba buat main istirahat kayak gitu. Dan lo tuh gak mau balik lagi ke kekerjaan ini gitu. Menurut gue itu salah satu red flex. Salah satu red flex. Salah satu tanda kalau yaudah. Maksudnya stop aja gitu. Lebih baik di stop. Karena lo udah ambil waktu untuk jeda. Dan lo gak mau balik lagi gitu. Jangan dipaksain gitu. Itu kan salah satu cara untuk lo tau. Lo bisa gak balik lagi gitu. Tapi ini balik lagi ke diri kita sendiri. Masing-masing beda ya red flexnya. Berarti yang tadi EQ bilang itu versi EQ ya. In general. Tentang red flex. Kalau kita ngasih ternyata udah gak cocok nih disini gitu. Oke terus dari pengalaman perspektif ini apa yang kamu dapet? Kamu dapet mental health itu penting banget. Apapun industri kalian. Kalau kalian pekerja kreatif mental health juga penting. Coba aware sama apa ya mental health kalian. Coba cek ke dalam diri kalian sendiri. Kalian tuh oke gak sih gitu. Kalau enggak saran gue mending lo coba cari seseorang buat bersadar gitu loh buat cerita. Karena kadang kita tuh cuma pengen didengerin. Kenapa sih kita punya dua telinga satu mulut kan? Karena kita supaya lebih banyak mendengarkan kan. Nah kadang orang tuh males ngedengerin. Lebih mau ngomong. Lebih mau cerita gitu. Tapi gue sadar kalau misalkan orang tuh butuh didengerin gitu. Gak cuma butuh denger cerita kita hibur kayak. Udah gak apa-apa gak apa-apa gue juga pernah gini-gini. Gue tuh gak mau tau gitu. Sekadang kita ngerasa kayak gitu. Iya bener. Kita tuh butuh didengerin. Makanya kalau lo ngerasa gak oke carilah tempat yang lo percaya buat cerita. Kalau misalkan gak punya banget gitu ya. Gue mah menyarankan untuk yaudah ke psikolog aja. Yang profesional ya langsung aja. Sama kayak kalau lo ke dokter pas lo sakit. Lo dalam keadaan butuh yaudah datang aja gitu. Tuh gak semuanya ke psikolog tuh dicap gila. Enggak stop itu ya stop stereotek itu. Capek deh gue. Gak apa-apa kalau lo butuh ke psikolog gitu ya. Karena banyak lagi sih gak semua orang bisa mendengarkan. Dan psikolog itu berarti untuk mendengarkan kalian gitu. Oke. Kalau itu ada pesan gak buat orang yang mungkin masih ragu atau kayak takut mau ke psikolog gitu. Karena mungkin kayak pikirannya kayak. Lo gini doang kok ke psikolog sih gitu. Gimana tuh. Yang tau kalian oke atau enggak itu diri kalian sendiri. Kalau misalkan orang lain bilang kok lo gitu aja gini-gini-gini. Kan dia gak tau gitu kondisi mental lo sedrop apa. Lo sedown apa. Bahkan dia gak ngejalanin hidup yang lo jalanin. Jadi kalau lo butuh ya datang aja gitu. Gak usah lah dengerin kata orang gitu. Kalau misalkan lo takut dicap gila atau takut apa ya. Kayak orang mungkin ngomongin gitu. Lo bisa cari di aplikasi-aplikasi dokter gitu kan banyak ya. Sebenarnya udah nyediain jasa konsulasi online gitu. Sekarang udah mulai banyak juga ya online sekolah gitu. Setau gue kalau misalkan emang dia ngeliat lo butuh penanganan lebih lanjut. Lo akan di-refer kok gitu. Dan kalau gak salah ya kalau gak salah gue belum gak ditau. Ke psikolog tuh bisa ditanggung BPJS kalau gak salah. Tapi cari tau sendiri ya mohon maaf. Boleh langsung aja ya. Kalau kalian tau komen juga. Iya. Gue udah tau. Oke. Pesan buat pekerja kreatif yang mungkin sekarang lagi struggle sama mental mereka nih. Jadi itu sendiri apa? Pesan ini yang belum gue sampein tadi ya. Mental itu gerbangnya kalian. Apa ya? Yang ada di depan kalau kalian punya pintu, punya rumah gitu kan pasti ada pintunya. Nah pintunya ini tuh mental health kalian. Dan ke dalam itu adalah diri kalian sendiri. Kalau keluar itu yaudah orang-orang di sekitar kita gitu ya. Kalau misalkan kita punya pintu yang kokoh. Kita punya pintu yang kuat. Mau orang ada maling masuk gebrak-gebrak juga tetep aman gitu loh. Hal negatif apapun yang dari luar. Kalau mental health lu kuat. Misalnya mental lu baik. Dalam keadaan yang baik. Di dalam diri lu juga akan baik-baik aja gitu. Lu akan ngerasa kayak oh yaudah lu akan bisa handle gitu. Tapi kalau misalkan pintu lu jelek. Pintu lu rusak. Pintu lu kenapa-napa dan gak pernah lu benerin. Ketika ada yang yaudah cuma di single doang runtuh gitu loh ya. Yaudah kayak akan ada banyak hal negatif yang bisa masuk kapan aja. Ya nyamuk, maling kita gak ada yang tau gitu kan. Sama kayak mental kita gitu. Ya terserah. Balikin lagi aja ke diri kalian sendiri. Kalian mau mental kalian sehat atau enggak. Kalian mau diri kalian sehat atau enggak. Kalian mau tetep kerja terus di industri kreatif atau enggak. Ya itu kan pilihan kalian gitu. Tapi ketahanan mental itu penting ya. Buat melindungi kita juga gitu. Oke cute thank you banget udah sharing. Semoga bermanfaat juga mungkin buat pekerja kreatif di luar sana. Yang lagi struggle, semangat terus. Semangat. Semangat terus. Jangan buru diri. Warning, jangan buru diri. Sekian dulu dari kita. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, komen. Dan kalian juga bisa share ke teman-teman kalian yang mungkin kalian tahu lagi ada issue mental health. Thank you guys for watching. See you in the next video. Saya Nara. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan turn on notification. Terima kasih.